Oke teman-teman semuanya, kali ini Smart Apps akan membahas tentang pertemuan non-PGSD atau jurusan-jurusan yang sudah tercover di Smart Apps. Ini pokoknya banyak banget jurusan ya, jadi kita akomodir. Oke, kemudian bagi teman-teman yang hari ini izin dan sebagainya, tidak masalah, karena ada record untuk bisa disaksikan kapan saja ya, sesuai dengan waktu teman untuk melihat tayangan ulang, replay seperti itu di link rekaman yang kami bagikan via WhatsApp group. Bapak-Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan membahas tentang teknis pada pertemuan, kalau yang kelas online ini adalah udah pertemuan ketiga ya, untuk teknis tiga di bimbingan online. Dan untuk pukul 1-3 nanti kita akan membahas tentang non-PGSD, berarti nanti PGSD akan masuk di pukul 15.30 sampai 17.30. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk teman-teman misalkan info untuk pembuatan akun sudah ada, jadi silakan untuk segera membuat akun saja ya, masalah ada formasinya atau tidak, itu nanti bisa sambil berjalan. Yang penting teman-teman punya akun dulu sehingga pemerintah tahu, oh ada tuh yang namanya Fatma Ari misalkan, oh ada tuh namanya Fitri Nurjanah, jadi akun ini berfungsi ketika Anda nanti misalkan, mohon maaf ya, misalkan kok ini pahit-pahitnya, nggak ada formasinya atau memang tidak dibuka, pemerintah setidaknya sudah mengakomodir akun kan mereka yang ada di pusat, jadi tahu, oh ternyata ada tuh teman-teman kita yang masih belum tercover di gelombang satu, barangkali nanti di gelombang dua ada apa namanya semacam, seperti di rebranding gitu, kayak semacam menempan RB itu kayak masih peluang lagi untuk teman-teman yang belum tercover di gelombang satu. Oke Kak Purwing kayaknya mau bertanya, halo Kak Purwing, boleh, misalkan teman-teman sekarang untuk awal ini untuk dialog pertanyaan dulu, nggak masalah, misalkan mau bertanya bisa dihidupkan speakernya ya, bagi teman-teman yang misalkan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, misalnya kemarin di Question and Answer kayak kita buka kok belum ada dan sebagainya, maka silakan untuk di cover, kaki kurwing kurang keras, oke, sebentar. Tes 1, 2, 3, dicoba? Tes 1, 2, 3, dicoba? Oke, diperbesar lagi Kak, disini sudah seras banget nih, sudah double stereo, silakan untuk dikeraskan lagi volumenya di tempat kakak, kalau pakai headset dan sebagainya bisa di fullkan lagi ya. Oke teman-teman, untuk siang hari ini karena tidak ada pertanyaan, saya rasa saya anggap Anda tidak ada pertanyaan tentang akun yang dibuat ya di SSJASN, maka beberapa saat lagi kita akan mulai untuk pembahasan teknis yang ketiga. Teknis 1 kita sudah berikan banyak banget soal, teknis 2 apalagi ya, sampai diberi PR dan sebagainya. Untuk teknis 3 kali ini juga akan diberikan soal lagi, dan nanti segala fasilitas akan kita kirimkan by WhatsApp Group ya, jadi tenang saja dan tidak perlu ditanyakan lagi, kak dibagikan atau tidak gitu ya. Nah untuk agenda selanjutnya, ini di kelas online, kali ini yaitu ada pertemuan tryout untuk semua konten, yang 4 Juli berarti besok, hari Minggu, itu jam 8 sampai jam 10 itu tryout, kemudian jam 11 sampai jam 1 ini nanti ada jadwal lagi, kami jam 1-nya lagi sampai sore juga ada jadwal lagi. Jadi pastikan untuk besok ini adalah pertemuan terakhir untuk VIKON bagi yang area online Purworejo ya, jadi ini area online Purworejo, ini VIKON terakhir adalah besok di 4 Juli jam 8 pagi sampai jam 10. Jadi bagi teman-teman yang besok misal kok tidak bisa mengikuti, karena ada sesuatu hal, maka silakan untuk melihat rekamannya. Oke, untuk selanjutnya di pertemuan yang kelima 6-7 khusus untuk pimpin online Purworejo, nanti ada pembagian aplikasi ya, jadi aplikasinya nanti kita bagikan via WhatsApp group, jadi tidak ada di Playstore, kalau mau dicari juga tidak akan nemu. Kemudian untuk selanjutnya, teman-teman ini tadi ada pertanyaan ya yang muncul, aku jurusannya berbeda, nah itu udah resiko Anda ya, jadi silakan untuk Anda mempersiapkan jurusan yang sesuai. Misalkan kok sekarang matematika, besok lagi berubah lagi jadi seni budaya, atau besok lagi dari berubah apa, yang Anda harus siap di teknisnya ya. So far untuk manajerial, sosio kultural, wawancara itu semua sama soalnya, yang membedakan nanti adalah di teknis, ketika Anda memilih prakarya, berarti nanti di teknis prakarya. Kalau nanti di soalnya adalah, di jurusannya Anda itu adalah bahasa Indonesia, berarti nanti teknisnya bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan, lagi ini Kak mau tanya, passing grade P3K berapa ya Kak? Ini ada pertanyaan, passing grade belum muncul ya, tapi untuk kedepannya, misalkan 100 soal itu tahun lalu, 2019 itu passing grade-nya 65, jadi silakan untuk dipersiapkan dari sekarang. Kemudian ada lagi pertanyaan, sebentar, ada pertanyaan kemarin, kalau tidak salah, yang menanyakan langsung saya bahas di grup saja ya, daripada saya Jafri satu-satu. Ini ada yang pertanyaan, Kak untuk tanggal selanjutnya, kelas ABCD jadi satu, ya untuk yang pertemuan selanjutnya, khusus untuk Purworejo, itu adalah tryout kan ya, tryout semua ya, 4 Juli, itu adalah pertemuan VIKON terakhir, itu jam 8 sampai 10, maka diikuti kelas ABCD. Jadi semua kelas ya, kita daya tampungnya luar biasa untuk zoom-nya. Untuk pertanyaan yang lainnya, oke, hanya passing grade ya, kayaknya ini untuk mendaftar, kalau tidak ada formasi di sekolah itu, maka Anda bisa mendaftar di sekolah yang lain, tetapi masih dalam satu kabupaten ya, kalau gelombang 2 baru bisa lintas kabupaten, jadi gelombang 1 tidak boleh, jadi harus di dalam kabupaten yang Anda pilih. Oke, ini ada pertanyaan lagi, ya misalkan nih teman-teman, dari teman-teman kok, wah kayaknya ini butuh bimbingan lagi, itu boleh ya untuk lanjut ke bimbingan lagi, kalau kita sih sudah open bimbel online dari dulu ya, sebelum ada tatap muka pun, kita sudah online terlebih dahulu, jadi memang kita kemas, seperti ada beberapa opsi sih, bisa zoom, bisa google classroom dan sebagainya, yang memang platform-platform yang kita gunakan, bisa juga menggunakan aplikasi dan sebagainya, jadi teman-teman yang memang kurang puas dan sebagainya, oh pengen lagi, boleh lanjut ya, dengan menghubungi ke tim manajemen. Untuk teman-teman di sini, katanya banyak yang tidak bisa ikut, oh ya tidak masalah, ini juga hanya 20 orang saja yang gabung, tidak masalah, menurut saya, yang penting teman-teman nanti ikutin ininya saja, ikutin perkembangan untuk pendaftaran akun, kemudian kapan tesnya dan sebagainya gitu, jadi menurut saya pribadi sih, yang penting teman-teman siap seperti itu ya, oke beberapa saat lagi akan kita mulai, untuk pembahasan materi, jadi persiapkan alat tulisnya, teman-teman semuanya, karena ini sudah tidak ada pertanyaan, nanti kalau mau bertanya lagi, boleh menggunakan kolom chat via Zoom, dan misalkan kalau teman-teman pengen aplikasi yang lebih banyak, misalkan ada 45 paket, kita lagi ada promo, kurang lebih harganya promo itu hanya Rp125.000, dan paketannya itu jumlahnya 45 paket, barangkali berminat dan bergabung jadi afiliasi kami, kami siap untuk membersamai teman-teman menjadi reseller kami, jadi silahkan bisa kunjungi di www.uninamanajemen.com oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa nulis di kolom chat, kolom Zoom chat CHHT sini, dan bagi teman-teman yang belum persiapan alat tulis, silahkan untuk persiapan alat tulis dulu, karena kita akan mulai bimbel ini, hingga pukul 15.00, oke nanti rekaman akan kita bagikan bersama materinya, sehingga nanti teman-teman pasti mendapatkan semua fasilitas, dan misalkan ada soal lagi, biasa saya juga akan share di grup, jadi jangan khawatir, oke teman-teman yang kami hormati, sekarang waktunya kita pembimbingan, email, untuk materi teknis pada kesempatan hari ini, jadi nanti betul-betul diperhatikan dengan baik ya, karena ini akan mencakup semua jurusan kakak-kakak semuanya, enggak apa-apa, nanti misalkan ada, dulu kita bahas di sini, oke teman-teman, kita akan mulai, dan siapkan alat tulis terlebih dahulu, terima kasih, terima kasih. 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 sampah dalam kehidupan dengan problem based learning oke disini kata kuncinya disini ya dia menggunakan PBL Pak Rudi berhasil dengan baik, maka lakang pertama yang yang harus dilakukan oleh Pak Rudi itu apa oke, sepertinya ada yang sudah menulis di kolom chat wah, langsung sekali jawabannya A kata Kak Ani dan Kak Purung menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah, daibak, sampah, sekolah oke, berarti ini beneran nih sudah belajar nih Kak Ani dan Kak Purung bener ya, jawabannya adalah A nah, merujuk pada sintak podikal pembelajaran problem based learning, ini untuk semuanya saja tidak hanya untuk pelajaran IPA kita harus tahu ya langkah sintaknya atau langkah-langkahnya yang pertama adalah mengorientasi siswa pada masalah yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar suaranya kurang keras masa sih, saya suaranya sudah sempat keras ini coba diperbesar lagi Kak suaranya gitu ya ya, diperbesar di volumenya diperbesar lagi gitu ya oke, kita lanjutkan nah, yang ketiga adalah membantu penyelidikan siswa jadi sebagai guru oke, silahkan penyelidiki langsung ditinggal pergi gitu ya jangan ya tapi, guru juga membantu penyelidikan siswa selanjutnya membantu siswa mengembangkan dan menyajikan karya hasil penyelidikan refleksi terhadap pemecahan masalah yang dilakukan sesuai soal penyusun ini F ya menyusun jadwal pembuatan proyek lalu memonitor motorin maksudnya memonitorin ya memonitor kemajuan proyek lalu menguji proses dan hasil belajar yang terakhir adalah mengevaluasi begitu oke kita lanjutkan soal yang selanjutnya ayo Pak Amir sedang merancang pembelajaran KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda kegiatan pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan scientific metode eksperimen berikut ini yang paling tepat apersepsinya adalah yo apersepsinya yang mana apakah yang A B C D atau yang E oke saya tunggu 20 detik semoga dibaca dulu wah ini bacanya panjang-panjang sekali ya yang mana wah yang A siswa diminta untuk membaca bahan ajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur wah kalau A ini yang C dong gitu ya mengorientasikan siswa pada hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari kemudian melakukan tanya-jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengaruh gaya terhadap gerak betul sekali ya jawabannya adalah yang C ini Kak Arin oh Kak Arin siapa itu Kak Arin nih kalau nggak salah ya oh ya betul Kak Arin nih tepat sekali nah untuk mengorientasi siswa pada kegiatan penyelidikan mengaruh gaya gerak gitu ya jadi yang konsep gaya tersebut itu mungkin dapat dibaca siswa dalam bacaan atau buku siswa tadi ya ada yang pilih ayah tapi ini untuk mengetahui konsep gaya dan gerak mendam melalui fenomena kehidupan sehari-hari itu perlu ada pengalaman siswa itu sendiri kemudian harus ada tanya-jawab untuk mengiringi siswa ke dalam fokus pembelajaran nah curah pendapat akan membantu guru mencermati pengalaman-pengalaman siswa dalam materi tersebut good kita lanjutkan dalam pembelajaran materi suhu dan kalor Pak Bendy menggunakan model pembelajaran impuiri dengan pendekatan saintifik Pak Bendy tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pembelajaran tapi juga meningkatkan keterampilan rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah waktunya jangan lama-lama boleh dibaca dulu 20 detik dari sekarang oke kalau kata Kak Ani sih yang C Kak yang lain boleh boleh menjawab wah sudah jawab Kak Litterilestari juga C tunjukkan cara pengukuran suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan oke betul sekali jawabannya adalah yang C nah disini adalah penyelesaiannya adalah bagaimana meminta siswa untuk menggunakan bagaimana mengukur suhu larutan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer dengan tugas demikian siswa itu akan menuliskan langkah-langkah mengukur suhu larutan bahkan mendemokan bagaimana secara mengukur suhu larutan dalam suatu gelas kimia secara tepat gitu ya nah guru disini dapat meminta siswa untuk mendemokan cara mengukur suhu larutan lanjut masih dengan soal pedagogik ya Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa pembelajaran siswa aspek pengetahuan belum mencapai KKM 80 ini pedagogik semuanya harus tahu ini ya yang kateri ini ya setelah mengkaji jawaban siswa Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh adalah pembelajaran tuas atau penggunaan tuas juga cukit biasanya pasik sekali dan sering banget digunakan tidak ada contoh lain Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru berdasarkan informasi tersebut tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah yang mana ini yang B kalau kata Kak Arini kalau kata Kak Adi yang C C menerapkan mendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau kehidupan sehari-hari yang paling tepat adalah yang B good job gitu ya nah pembelajaran remedial itu digunakan guru untuk pembelajaran pembelajarkan indikator yang belum tuntas saja dengan menggunakan cara remedial kelas nah itu sudah saya kasih yang tebal ini kalau pembelajaran kelas remedial satu kelas itu adalah syaratnya adalah jika seluruh kelas itu belum tuntas tapi kalau remedial kelompok itu biasanya jika sebagian saja yang belum tuntas atau bisa juga remedial individu nah pembelajaran remedial sebaiknya lebih bersifat konkret gitu ya nyata gitu ya sehingga mudah dipahami oleh siswa sip yang sudah benar keren lanjut tumbuhan terutama tanaman hidroponik sangat bergantung pada air pernyataan yang paling tepat tentang kenaikan air akibat kapilaritas pada tanaman hidroponik adalah apakah apakah A B C atau yang D belum ada yang menjawab masih berpikir sepertinya masih saya tunggu dua detik saja oke katanya si E kalau enggak E C atau B kurang ini A sama D belum biar A B C D E belum satu suara ini masih bingung berarti ya nah yang paling tepat adalah yang E keren sekali kenaikan nah kenaikan adalah jika sistem hidroponik dibuat di bulan maka kenaikan cair dalam pembulus sila yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan sistem serupa di bumi nah kenaikan air dalam pembulus sila pada tumbuhan hidroponik itu selain ditentukan oleh gaya kapilaritas juga ditentukan oleh besar tekanan hidrostatis dan daya hisap daun nah untuk satu jenis tanaman yang sama daya kapilaritas cenderung akan sama tekanan hidrostatis pada umumnya tergantung pada kedalaman dan gaya gravitasi oleh karena itu gaya gravitasi di bulan hanya sebesar 1,6 ya jauh lebih kecil daripada gravitasi bumi sebesar 9,8 ada juga kalau begitu paling 10 ya dibulatkan saja padahal yang benar ada 9,8 gitu ya sehingga jika sistem hidroponik ditanam di bulan maka kenaikan zat cair dalam fungsi lem tumbuh lebih tinggi daripada di bumi oke kita lanjutkan nomor teknis selanjutnya teknis PAI oke kita lanjut nomor selanjutnya nah silahkan solatnya seorang muslim dapat dikatakan sah menurut syari syari apabila solat itu dapat titik 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 yuk guru PAI yang mana yang mana yang mana guru PAI oke oke sesuai dengan syarat dan ketetuannya ya betul sekali ya seorang solatnya seorang muslim dapat dikatakan sah menurut syari apabila sesuai dengan syarat dan ketetuannya kita lanjut setibanya di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada istrinya Hati Jah peristiwa turunnya wahyu yang dialaminya sebenarnya Hati Jah mempergayai apa yang diceritakan suaminya tetapi ia ingin mengetahui bagaimana mengetahui bagaimana pendapat sepupunya yang bernama titik 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 yang mana ayo apakah Amru bin Aish ataukah Warakoh bin Nafal atau Zaid bin Harithah atau Abu Sofyan atau E Bilal bin Robah yuk sejarahnya mari kita tingkatkan yang A yang paling tepat adalah yang B Warakoh bin Naufal bin Ash'at bin Abdul Uzzah bin Fusay Al-Qurayhi adalah seorang imam Arab dan sepupu tertua dari jalur Ayah Hati Jah istrin Nabi Muhammad diperkirakan meninggal pada tahun 610 Masehi tidak lama setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya oke gak apa-apa kita lanjut Rasulullah Rasulullah Sallallahu wa'ala bersabda tidak dianggap beriman seorang muslim diantara kamu sehingga ia mencintai saudaranya koma titik-titik hadis riwayat muhari muslim Ahmad dan nasa'i isi yang titik-titik yang tepat untuk melengkapi hadis diatas adalah wah langsung cepat banget keren-keren benar sekali seperti ia mencintai dirinya sendiri oke good keren-keren nah benar banget ya wah ini kayaknya hadis yang sering terkenal untuk kita perlu mencintai diri kita sendiri gitu ya oke makanya kita diri kita harus ada suplemen istilahnya bentuk mencintai sendiri ya salah satunya menuntut ilmu gitu ya lalu menjaga diri kita kesehatan gitu ya itu juga langkah-langkah untuk mencintai diri sendiri wah kayaknya Bapak Ibu ini lebih paham daripada saya ya kita lanjutkan mana tadi jawabannya B satu lagi berikut ini adalah orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah s.a.w. yaitu Hadijah bin Kualid oke tidak apa-apa langsung aja gabung aja langsung Kak Q Q lanjut yang kedua adalah Ali bin Abu Talib lalu Zaid bin Harithah atau anak angkat Rasulullah lalu Abu Bakar Ashiddi gitu ya dan titik-titik selanjutnya nih ada kata kuncinya nih sahabat Rasulullah s.a.w. yang mempunyai gelar Al-Far pilihan jawaban yang benar adalah titik-titik titik-titik yang mana yuk sip mantap kali kan mantap kali sih betul Pak yang paling tepat adalah yang Umar bin foto membeluk Islam tepat saat berada di Mekah setelah Rasulullah s.a.w. mendoakannya sama seperti Abu Bakar Ashiddi Mar bin Khotab juga pendapatan julukan dari Rasul yaitu Al-Far yang berarti dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan oke kita lanjutkan ke teknis matematika menggabur matematika dari soal di bawah ini manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang A B C D atau E yang mana yang mana yang mana oh dia sudah menjawab hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebar adalah 5 cm apa kebenaran yang paling tepat adalah yang C seseorang dikatakan lanjut seseorang dikatakan memahami suatu konsep dapat menemukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut jawabannya yang benar adalah yang C dari contoh -contoh bangun datar berikut manakah yang merupakan persegi panjang berikan alasan yang cukup oke wah ada yang sudah benar nih kak ini kita lanjutkan kubus 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 abcd efgh dengan r pada dc sehingga er banding rc sama dengan 2 banding 1 perbandingan volume limas dan kubus adalah selamat selamat mencoba yang mana ini oke saya kasih waktu oke belum ada 20 detik sudah berlalu tapi belum ada akan kita langsung bahas oke gak ada oke langsung saya bahas nah disini kita harus memperhatikan dulu ya gambar kubus abcd efgh abcd efgh nah perbandingannya adalah volume limas r nah r itu ada di tengah disini nah kubus dengan kubus abcd efgh misalnya a nya adalah sisinya oke saya coret misalnya sisinya adalah a ini a ini a ini a karena sisinya sama ya a gitu ya lalu volume limasnya berarti adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi yaitu sepertiga alasnya itu kan bentuknya persegi berarti sepertiga kali a kuadrat dikali tingginya satu per tiga a satu per tiga dari a gitu ya maka satu per tiga kuadrat itu kan eh satu per tiga kali satu per tiga biar gampang ya jadi satu per sembilan a kuadrat kali a berarti apakah tiga nah volume kubus adalah apakah tiga tinggal dibanding 1 per sembilan apakah tiga banding apakah tiga yaitu sama dengan satu banding sembilan gitu ya ini coret coret ini dapet satu gitu ini kan pecahan dikalikan sembilan jadinya satu ini kali sembilan jadinya sembilan satu kali sembilan kan sembilan insyaallah bisa lah bisa kita lanjut oke nah hasil dari nah integral akar satu dikurangin cos 2 x dx adalah kalau udah mulai matematika begini karena suka sepi ya tapi enggak apa tetap akan saya bahas belum nayan satu juga ya yang mana saya kasih waktu satu menit dari sekarang oke belum ada belum ada oke langsung saya lanjutkan saja gampang sekali sebenarnya untuk mencari itu ya satu min cos 2 x kita kita ubah dulu ke dalam bentuk lain jadinya 2 sin kuadrat x atau 2 sin x kuadrat sama aja dx sama dengan nah ini kan akar 2 nya gitu ya akar 2 sin x dx nah tinggal di integralkan jadinya min akar 2 cos x segitu kita kita lanjutkan ke teknis PJ OKA mari guru PJ OKA rubrik dapat digunakan untuk membantu siswa atau peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut yaitu bisa berfungsi untuk titik 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 oke waktunya ini kalau sudah dibacakan yang 10 detik saja oke yang C ada yang A juga ya memotivasi ada yang menentukan peringkat oke jawab yang paling tepat adalah yang A betul sekali Kak Sokoco dan Kak 08 eh 842 boleh itu dihiri 60 nah tujuan dari rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas ini ada nih secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa ada ingat ini pelajaran PJ OKA kedua pihak guru dan siswa akan mempunyai pendorongan bersama rubrikan yang digunakan guru untuk menilai siswa tapi ini juga bisa di-share langsung ke siswa gitu ya biar dia tahu oh biar deh saya dapat nilai 100 saya poinnya harus segini 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 gitu ya saya lanjutkan kedua pihak akan mempunyai pendorongan bersama yang jelas tentang tuntunan kinerja yang diharapkan nah rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran gitu sip mantap sekali kita lanjut guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara oke ada yang B ada yang C memotiviasi anak untuk bergerak ada yang mengkritik kesalahan gerak nah yang paling tepat adalah yang B ya yang memotiviasi anak untuk bergerak nah perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor kita ketahui bersama misalkan gizi lingkungan sosial maupun alam dan dukungan emosional dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak orang yaitu ada orang tua guru atlet gitu ya biasanya kalau orang ada atlet yang sebagai role model gitu ya akan memberikan motivasi ke anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulang sampai tingkat mahir oke kita lanjutkan kita lanjutkan hakikat guru melakukan pananduan bakat olahraga adalah untuk buat apa nih guru perlu dipandu gitu ya oke wah sudah kembang sekali yang yang B memperkirakan potensi peserta prestasi anak betul sekali jawabannya adalah yang B untuk menjadi atlet berprestasi diperlukan kerja keras dan waktu berlatih yang sama gitu ya jika seseorang pada hakikatnya tidak memiliki bakat olahraga gitu ya kayak dulu saya disuruh apa itu senang rantai saya gak bakat bakat saya saya gak lentuk gitu ya nah ini nih tugas gurunya jadi betabah ya kayaknya nah jika seseorang pada hakikatnya tidak memiliki bakat maka usahanya selama dan sebesar itu tidak akan optimal oleh sebab itu pemadu bakat di usia dini gitu ya jadi sangat penting nah disini lapenah guru pendidikan jasmani gitu ya untuk mengenali dan memilih atlet yang memiliki kemampuan nah tujuan pemadu bakat adalah memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk keluar berprestasi tinggi di kemudian hari ini sudah siap sekali insyaallah lanjut pemecahan adenosine triphosphat atau ATP gitu ya menjadi adenosine diphosphat atau ADP plus phosphat inorganic atau PI dalam otot akan menghasilkan nah ini harus belajar ini kalau yang seperti ini yang mana ada yang jawab C sudah masih saya tunggu masih ada Kak Sukoce ini Kak Sukoce yang belum jawab ya yang mana daya tahan atau energi yang ketepat adalah yang C energi gitu ya sebenarnya kata kuncinya disini Kak kalau pemecahan ATP ATP ini adalah sumber energi nah ATP ini biasanya ada di kalau di biologi di biologi ini adalah di proses pernafasan untuk membentuk energi begitu bu guru ibas jawabannya adalah yang energi nah saya bahas karena tadi itu ya energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan makanan tidak dapat secara langsung digunakan proses kontraksi otot dan proses-proses lainnya nah energi ini terlebih dahulu diubah dari senyawa kimia berenergi tinggi yaitu dari ATP kemudian diangkut ke setiap sel yang memerlukan energi nah ada berproses biologi yang menggunakan ATP sebagai sumber energinya antara lain apa nih proses biosintesis transkonstasi ion secara aktif pemberan sel lalu kontraksi otot konduksi sarak dan sekresi kelenjana apabila ATP dipecam jadi ADP dan PI maka sejumlah energi akan dilepaskan nah energi nilai yang digunakan untuk kontraksi otot dan proses-proses biologi yang lainnya nah ini selain belajar terkait apa teknis-teknis di olahraga juga belajar juga tentang misalkan kayak ini kesehatan karena jasmania ini nanti dipelajari nanti juga terkait soal-soal yang sejarah sejarah olahraga gitu ya kita lanjut ke teknis geografi oke yang dari geografi boleh merapat media pembelajaran yang paling sesuai dengan menjelaskan lokasi suatu tempat secara manual pada atlas dengan memberi kekerangan halaman kode tempat dan nama yaitu titik 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 oke belum ada yang menjawab saya kasih waktu oke yang ada yang A ada yang B foto udara ada yang B peta dunia oke yang paling tepat adalah yang A gitu ya nah yang foto udara karena disini nama-nama tempat gitu ya nah saya jelaskan secara rinci gitu ya jenis-jenis media pembelajaran antara lain yang pertama adalah media audio visual gerak seperti film bersuara film pada televisi televisi dan animasi yang kedua media audio visual dia misalkan slide-slide seperti ini ini kasih slide tapi ada suaranya lalu audio serpi gerak tulisan bergerak suara bersuara ya kalau visual bergerak film misu lalu kalau media visual dia seperti slide misu halaman cetak dan foto dan kita lanjutkan perhatikan peta-peta tematik berikut melalui proses overlay dapat dijadikan media pembelajaran yang menghasilkan informasi tentang bencana bencana apa nih kalau peta penggunaan lahan peta jarak terhadap sungai peta curah hujan peta jenis tanah dan peta kepadatan penduduk bencana apa ini oke sip mantap sekali oke B bancir jawabannya adalah yang B lanjut instrumen penilaian dalam pembelajaran untuk mengukur kompetensi pengetahuan digunakan skor apa ini ini tidak hanya pada guru geografi semuanya juga harus bisa ya kalau penilaian untuk mengukur kompetensi pengetahuan digunakan skor apa yang bersepat ayo 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 aktif oke ada yang B ada yang A benar salah ada yang rating scale nah 4 kali jawabannya adalah A penilaian untuk mengetahui penguasaan materi kognitif dapat dilakukan menggunakan tes pensil atau paper tes maupun non-tes dengan jawaban binomialnya adalah benar dan salah lanjut data geografi pada KD menganalisis ketahanan pangan nasional penyediaan bahan industri serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia yang dapat menemukan rasa cinta tanah air yaitu apakah A surplus pangan atau B bahan industri C potensi energi D energi terbarukan atau E potensi industri larux dan k d d Yang paling tepat adalah yang C ya Merancang pembelajaran untuk mengintegrasikan tema Tentu selayangnya memasukkan indikator atau variable sesuai kebutuhan Selanjutnya diintegrasikan terhadap perangkat pembelajaran Misalnya tentang sikap peduli lingkungan Oke terakhir Hasil pembelajaran yang mendorong peserta didik terampil Dan melakukan upaya pelestarian lingkungan yaitu Apakah A membuat peta tematik wilayah provinsi Apakah menyajikan makalah Atau menyajikan karakteristik Atau menyampaikan perasaan Atau membuat sketsa Oke Sip lanjut Ya betul sekali jawabannya adalah E ya Merancang pembelajaran untuk mengintegrasikan tema tertentu Selayangnya memasukkan indikator atau variable sesuai dengan kebutuhan Selanjutnya diintegrasikan terhadap perangkat pembelajaran Misalkan tentang pelestarian lingkungan Kita lanjut ke teknis bahasa Inggris Kalau kemarin itu sudah di drilling dengan soal-soal grammar ya Hari ini saya sajikan soal-soal pedagogik-pedagogik pada bahasa Inggris Soal pedagogik yang pertama Applying the humanistic approach The teacher's soul And courage Apa? Sportive atmosphere in the classroom By means of the following up Kecuali Yang kecuali ya Jangan sampai terbuka Yang mana? Yuk Guru bahasa Inggris banyak ini Oke katanya yang D ya Apakah benar? Coba kita lihat jawabannya Nah jawaban yang paling tepat adalah yang E ya Di sini nah Di sini sudah dijelaskan secara lengkap gitu ya Soal tersebut di atas dari indikator 2.1 ya Siap Kak Adi sama-sama Semoga kita semua berlupa 3 Kak Amin Begitu Nah soal tersebut di atas indikator 2.1 Tentang teori dan prinsip pembelajaran bahasa Inggris Berikut cara menjawab soal nomor 1 tersebut Yang pertama adalah mencari kata kunci Sudah saya tebalkan di sini Humanistic approach dan kecuali Setelah mengetahui kata kunci Kemudian kita melihat kepilihan jawaban dari semua pilihan Tidak termasuk dalam teori humanistic approach Adalah yang E Yang kecuali gitu ya Yang artinya bahwa guru mengharuskan untuk melakukan kewajibannya Oke Kita lanjutkan Selamat Kak Selamat dibaca terlebih dahulu Apakah jawabannya Learnability Usefulness Atau frequency Atau coverage Atau grabbing Yang mana nih Kak Dia Yang mana nih Kak Dia Oke Yang D katanya Yang paling cepat adalah Yang E gitu ya Yang branding ya Untuk menjauh soal nomor 2 Sama saja Gitu ya Kata kunci pada soal tersebut adalah Silabus kriteria Dan kecuali Gitu ya Nah yang paling tepat adalah yang grading Karena kita mencarinya kecuali gitu ya Nah menunjukkan Kalau ini ya Karena istilah ini belum menunjukkan pada inklusi Dalam silabus yang dirancang berdasarkan kurikulum Gending berarti Mengkategorikan skor ke level-level tertentu Istilah yang lebih tepat Istilah yang lebih tepat Untuk ini adalah Evaluation Atau evaluasi Wah Sepertinya ini perlu belajar lagi nih ya Kalau pasalah yang pedagogik Satu lagi nih Kak A teacher Want to have distance learning Involving To unrespoken But also Pictographic Image Which enable them To have past Face Face to face Gitu ya Ini dia Exchange can most Appropriate Nah yang mana nih A B C D A A A A saya ini oh ya gitu lagi ya tepat sekali jawabannya adalah yang dia yaitu yang telekonferens good job kah nah disini sudah di istilahnya tentang pembelajaran jarak jauh gitu ya dan gambar burung pilihan yang paling tepat adalah dia karena mengandung unsur kata kunci tersebut yaitu pelaksanaan biasanya dilakukan jauh-jauh kalau telekonferens dan menggantikan pertemuan kata muka good job kah Trilestari keren sekali nah nanti ini bisa dipelajari sendiri ya kita lanjut ke teknis bahasa Indonesia untuk mengukur sikap kerja sama siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis diperlukan instrumen perbaikan penilaian yang sesuai yaitu pedoman observasi salah satu butir indikator penilaian dapat digunakan adalah titik-titik-titik yang mana ini oke belum ada yang menjawab ayo kak bahasa Indonesia yang jurusan bahasa Indonesia oke jawabannya keaktifan dan partisipasi dan maupun struktur dan aspek kebahasaan anekdot yang paling tepat adalah yang B gitu ya oke yang paling tepat adalah yang B permain Bigfoot nama 23 tahun 2016 tentang tandar penilaian mengatur tentang prosedur penilaian aspek sifat pengetahuan dan keterampilan nah ada pun aspek sikap dilakukan melalui tahapan apa aja yang pertama adalah mengamati perilaku peserta diri selama keberajaran lalu mencatat perilaku peserta didik menggunakan lembar observasi dan pengamatan gitu ya atau pengamatan gitu ya menindang lanjut di hasil pengamatan dan D mendeskripsikan perilaku peserta didik nah bentuk istri men dalam penilaian sikap atas pendoban observasi dan tercek dan skala penilaian disertai rubik lembar penilaian diri lembar penilaian antar peserta dan lembar jurnal satu lagi deh seorang guru memberikan upan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks diskripsi hal tersebut dilakukan pada kegiatan apa disini ya memberikan upan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks diskripsi ini masuknya ke apa perapa pembelajaran awal inti penutup atau tindak lanjut yang mana yang mana oke katanya yang E tindak lanjut pembelajaran yang paling tepat adalah yang D penutup pembelajaran kita harus hati-hati kita berikutnya yang peraturan ini sesuai permendiput ini sudah berkali-kali dijelaskan sesuai permendiput nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah dan pelaksanaan pembelajaran kalau meliputi ada hanya tingkat kegiatan pendahuluan inti dan penutup jadi kalau misalkan itu maksudnya kegiatan penutup nah kegiatan penutup itu ada apa aja refleksi bersama pemberian upan balik oleh guru gitu ya pemberian penugasan atau tindak lanjut pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya nah ini harus dipahami oke jadi tidak ada itu tindak lanjutnya gitu ya kita lanjut setelah siswa menyimak video membaca puisi guru meminta siswa untuk menamukan dan menjelaskan penggunaan rima pilihan kata dan pesan dalam puisi tersebut siswa diminta menuangkan dalam bentuk peta konsep hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan kegiatan apa itu jangan salah lagi oke sih jawabannya C tepat sekali kegiatan inti ya menggunakan model nah kegiatan inti itu nanti yang ditanyakan adalah model pembelajarannya metode pembelajarannya lalu media pembelajaran sumber belajar yang disesuaikan dengan karakter peserta didik di mata pelajaran nah kegiatan dilakukan guru dan siswa sudah menggunakan metode media sumber belajar oleh karena itu kegiatan tersebut pada kegiatan inti pembelajaran seorang guru akan mengajar kompetensi 3.11 menganalisis isi struktur dan kebahasaan tentang negosiasi teknik dan beberapa instrumen yang digunakan untuk guru oleh atau oleh guru dan tes tertulis berupa kurayan salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah yang mana siap katanya eh benar gak ya betul sekali jawabannya eh wah keren sekali Kak Trilestar dan Kak Kiu namanya Kiu aja ya nah bentuk tes bentuk tes uraya yang sudah tepat digunakan untuk penilai kompetensi pengetahuan dan indikator penilai yang tepat untuk penilai kemampuan menganalisis adalah membuat tulisan tentang hasil analisis menulis yuk nah disini yang paling tepat adalah e-op mengetes keterampilan menganalisis siswa informasi struktur dan kebahasaan teks negosiasi melalui kegiatan menulis oke kita lanjutkan ke teknis PKN Kak Sri Widarti Kak Jenny oke Kak Kiu itu Kak Sri Widarti boleh Kak di titik 3 di ujung di apa ya partisipan ya klik partisipan lalu di klik ujung nanti ditulis tuh di name boleh ya Kak Sri halo Kak Sri oke berarti ini Kak Sri ya yang Kiu itu Kak Sri lanjut kita lanjut ke PKN para pemuda telah membuktikan merahnya yang sangat monumental dan bersejarah gitu ya dalam letakan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia Merdeka yang dibuktikan lahirnya Sumpah Pemuda 1928 pengabangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berubah titik 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 yuk yang mana yuk PKN yuk A, B, C, D atau E oke yang A kata ya pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi yang paling tepat yang C ya pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan nah pada materi PKN itu kemarin juga sudah dijelaskan dapat berupa tentang pengembangan dari pengetahuan kewarnaan negaraan atau civil knowledge gitu ya yang dapat dikembangkan guru dalam pembelajaran nah salah satunya adalah materi ini tentang sumpah pemuda nah kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam latakan dasar yang kokoh dan terbentuknya bangsa Indonesia yang merdeka nah pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang adalah pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan pembangunan tidak apa-apa kita lanjutkan yuk masih sama Pak Iqbal seorang guru PPKN merupuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tetap isi pangsa silang oke untuk hal itu materi yang diajarkan yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah ABCD atau E yang mana yang D katanya perhubusan dasar negara dalam sidang panitia sebulan benar gak ya yang paling tepat adalah yang C gitu ya nah untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi pangsa silang gitu ya materi ajar yang tepat dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang pancina materi ini dikembangkan menjadi beberapa bagian antara lain adalah mendeskripsikan berbagai pendapat para pendiri tentang pancina sekolah begitu kita lanjutkan satu lagi deh ibu mawar akan mengajarkan mata pelajaran PPKN dan merupuskan tujuan pembelajaran siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah pendapat pendekatan yang tepat untuk menerapkan atau yang diterapkan oleh ibu mawar adalah induktif deduktif individual kelompok saintifik yang mana A,B,C,D,A,T,E sudah ada kata kuncinya di situ ya oke katanya yang D kelompok oke betul sekali jawabannya adalah D wah keren keren oke kita lanjutkan ke mata pelajaran selanjutnya teknis bahasa Jawa gimana ya guru bahasa Jawa boleh mendekat salah satu prinsip dalam laksanakan penilai yang otentik adalah yuk pak guru bahasa Jawa atau guru bahasa Jawa ini yang lain yang mana A,B,C atau yang D oke Kak Sri belum menjawab juga Kak Sukoco belum menjawab Kak Trilis tadi juga belum menjawab oke Kak Sri menjawab D melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya betul sekali jawabannya adalah D oke untuk penilaian otentik itu berupa penilaian dilakukan dari kegiatan awal berlangsung sampai akhir gitu ya memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuannya nah penilaian otentik itu dilakukan melalui observasi penilaian diri jurnal tes kerja penilaian proses maupun penilaian portfolio lanjut masih bahasa Jawa para lemah ingkat titik-titik lalau kumain semoga kita sudah samimun juga samimun juga puji syukur waten ngarsan ikun Allah subhanahu wa ta'ala ingang pansah paling hidayah dan seterusnya kembung 1 dan 2 2 dan 4 3 dan 4 2 dan 3 atau 1 dan 4 katanya ada yang E ada yang A tapi ada yang benar E betul sekali yang paling tepat adalah yang E kak Sri tepat sekali ini kak Sri ya parika atau unen-unen kan juga yang kak Sri yang yang kata yang yang itu narik kawigaten terus utara yang kedua atau kapindo itu minokok isi betul yang yang paling tepat adalah yang E yang 1 dan 4 kupat janurituo menawi lepat nyewut pangaburo wah keren kali ini lalu kupat keceplung santan menawi lepat nyewut pangabunten nah ini ini kepotong disini ya oke betul sekali lanjut ke teknis bimbingan konseling oke nah hasil penilaian belajar siswa dapat dimanfaatkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk titik-titik-titik yang mana wah kak teriru setelah ini sudah jawab bahan pertimbangan untuk memberikan perlakuan kepada siswa kalau kak C pilihnya yang C memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan oh ada nilis tadi yang C ya ini ya kayaknya tadi ini yang jawaban yang tadi atasnya gitu ya sama tapi jawabannya katanya yang selamat oke oke sip sekali kak dia C juga memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tapi yang paling tepat adalah yang E coba kita lihat hasil penilaian siswa pembelajar siswa dapat dimanfaatkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk mencari kelaman siswa untuk dilakukan kepada orang tua wah salah ini salah salah oke oke maksudnya disini adalah bukan kelemahan artinya itu ya kelemahan itu ya tapi lebih disini adalah tentang mencerminkan bahan belajar pesan didik gitu ya perkembangan inilah yang dapat dilakukan oleh guru BK kepada orang tua begitu tapi lebih tepat yang C seperti ini ya lebih ke yang C ya salah ya betul sekali jawabannya yang C ya memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan oke lanjut esensi dari penelitian tindak kelas adalah apakah A memperbaiki proses pembelajaran apakah B menetapkan praktik secara terencana apakah C mengubah keadaan kelas sesuai kemalang guru atau KD menetapkan fokus penelitian secara cernat apakah E melaksanakan interpretasi pada praktik penelitian yang mana oke ada yang sudah menjawab yang A memperbaiki proses pembelajaran ada juga yang E melaksan interpretasi pada praktik oke yang paling tepat adalah yang A betul penelitian tindak kelas digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran bukan untuk memperbaiki hasil belajar good job lanjut pelayanan yang membantu warga belajar gitu ya mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara nanggadi pelayanan bimbingan konsering tersebut masuk ke dalam bidang kehidupan pribadi kemampuan sosial belajar pemahaman diri kemampuan belajar atau kemampuan mandiri oke kalau Kak Ani sih D kemampuan belajar gitu ya oke yang paling tepat adalah betul sekali yang D pelayanan yang membantu warga belajar pengembangan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah belajar secara mandiri pelayanan pimpinan perseling tersebut masuk dalam bidang kemampuan berajar ya betul sekali oke kita lanjutkan teknis teknis yang buruk IPS boleh merapat masalah yang sulit dan sering dilupakan dalam pembelajaran sejarah yang yang mana apakah menjelaskan masalah-masalah dalam pembelajaran secara faktual apakah membelajarkan konsep utama dalam sejarah atau C membelajarkan materi sejarah secara kronologis dan tematis atau D menganalisis materi metakognitif dan E membelajarkan nilai dalam setiap peristiwa sejarah oke masih ada waktu oke katanya yang Eka oke yang paling tepat adalah yang E keren sekali gitu ya tujuan pelajar sejarah yaitu untuk membantu orang bijaksana gitu ya menjadi bijaksana melalui kegiatan mempelajari makna atau hikmah peristiwa yang telah terjadi gitu ya pembelajaran sejarah masih berorientasi kepada penguasaan materi dan mengabaikan nilai makna atau hikmah dari peristiwa masa lampau betul lanjut tujuan periodisasi dalam sejarah yang paling berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu adalah yang mana ini oke yang D mengidentifikasi latar belakang peristiwa oke yang paling tepat adalah yang B ya gitu ya memudahkan klasifikasi peristiwa nah penjelasannya kira-kira seperti ini menyederhanakan kompleksitas dari peristiwa dan mengembangkan pendekatan diakronis gitu ya mengidentifikasi latar belakang peristiwa bukan bagian dari struktur penulisan sejarah sebagai ilmu melaikan sifat praktis menggunakan periodisasi atau pembabakan sedangkan periodisasi bukan syarat dalam kegiatan heuristik oke kita lanjut pernyataan yang benar menggabarkan perkembangan politik pada masa kerajaan kerajaan Islam di Nusantara adalah A, B, C, D A, B, C, D atau E A, B, C, D Oke dibaca dulu sebentar ya saya mau pertolongan sebentar selamat menikmati terima kasih 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 A, B, C, D A, B, C, D penyataan yang benar yang menggabarkan perkembangan politik pada masa kerajaan kerajaan Islam di Nusantara adalah nah yang paling tepat adalah D ini benar sekali nih ya Kak Sri dan pas diganti jawab bernama saya ini yang paling tepat D ya nah penyerangan terhadap Batakia dilakukan sebanyak dua kali pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Mataram gitu dan politik Adudomba Belanda memporadakan hubungan antara kerajaan Makassar dengan Bumi serangan kerajaan Demak kemalaka untuk mengusir Portugis dipimpin oleh Adipati Unus Semudera Pasai pada Masa Sultan Malik Asoleh berhasil menjalin diplomasi dengan Kekaisaran Cina dan Kerajaan Aceh pada Masa Sultan Istanid Buda menyerah Portugis dan Kerajaan Johor di Semanjung Malaya bukan Iskandar Tani gitu ya oke kita lanjutkan masuk ke teknis fisika Dalam pembelajaran materi hukum Newton tentang gerak siswa diberikan suatu kasus dan data-data besaran fisis gerak suatu benda untuk dianalisis dalam diskusi kelompok kemudian masing-masing kelompok diminta mempresentasikan hasil kerjanya Keterampilan yang terlaki dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah titik-titik-titik yang mana sebenarnya kalau disini kita baca di akhirnya juga sebenarnya sudah tahu ya Keterampilan yang terlatih dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah apa ini mengamati menanya mengumpulkan informasi menanya menalar atau mengkomunikasikan menanya mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan atau yang D mengumpulkan informasi menalar dan mengkomunikasikan atau yang E mengamati mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan oke sip Kak Sri jawab oh yang E oke apakah tepat yang E ya yang paling tepat adalah yang B gitu ya menanya menawar dan mengomunikasikan ini yang terlatih gitu ya kalau misalkan kayak mengumpulkan informasi ini bukan latihan tapi kalau menalar itu ada bentuk latihan menalar dan menomikasikan tidak apa-apa lanjut wah ini tulisannya terangkat terangkat sekali banyak penuh banget gitu ya kita salah enggak apa-apa kan namanya juga belajar kita lanjut perhatikan nyataan guru berikut pada kegiatan penjelasan efek foto listrik oke sebentar gitu ya saya kecilkan saja ya biar enggak terlihat itu sekali penuh sekali lebih enak dilihat sama pada kegiatan menjelaskan efek foto listrik saya menugaskan kepada para siswa untuk mengidentifikasi contoh-contoh fenomena dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak siswa yang kesulitan dalam mencari contoh saya harus mencancing siswa dengan penggunaannya di bidang kesehatan agar siswa dapat menemukan contoh itu saya senang pada akhirnya siswa dapat menemukan contoh yang saya inginkan memang waktunya jadi lebih lama tugas mengerjakannya soal tinggal sedikit tetapi tidak apa-apa lain kali saya harus mempersiapkan pertanyaan menuntun yang lebih efisien nah pernyataan refleksi mencakup komponen deskripsi analisis dan evaluasi dan tindak lanjut komponen analisis dan evaluasi dalam kegiatan refleksi di atas adalah yang mana komponen jangan sampai salah disini yang diminta adalah komponen analisis dan evaluasi yang mana apakah A, B, C, D atau yang E oke oke yang C oke kita lihat yang paling tepat yang paling tepat yang D ternyata banyak siswa yang mengalami kesulitan oke yang paling tepat yang D ternyata banyak siswa yang memalami kesulitan dalam mencari contoh efek foto listrik dalam kehidupan sehari-hari oke lanjutkan teknis kimia sebelum praktikum titrasi asam basah Bunani mempersiapkan lembar observasi untuk menilai kinerja peserta didik dalam melakukan praktikum di antara keterampilan berikut ini yang tidak berkaitan hati-hati yang tidak berkaitan dengan ukuran keberhasilan praktikum titrasi asam basah adalah nah kalau ini kan kalau kimia otomatis dia harus tahu teknis kimianya gitu ya dalam mati asam basah itu apa aja gitu ya lalu yang tidak termasuk ukuran keberhasilan praktikum asam basah yang mana aja yang mana oke yang paling tepat adalah yang D kerjasama melakukan titrasi nah ini sebenarnya ini ya berhasilnya itu memasang perangkap benar mengisi larutan ke dalam buret benar membuka peran ini benar gitu ya oh jangan cepat-cepat kak gak pelan-pelan lagi siap kak nah jadi kalau misalkan ini kan yang ditanyakan adalah keterampilan berikut nah yang ditanyakan kan yang bukan keterampilan gitu kan ya kalau kalau memasak perangkat titrasi itu benar kalau mengisi larutan ke dalam biuret itu juga benar nah kalau membuka kran seirama goyangan labu itu juga benar lalu ketepatan pengambilan larutan titran itu juga benar yang tidak benar adalah kerjasama melakukan titrasi ini adalah yang salah atau yang kecuali gitu oke lanjut ya kak ya diketahui data percobaan uji daya hantar listrik dari 4 larutan nah berdasarkan data tersebut maka larutan yang termasuk elektrolit lemah adalah nah kita harus saya yakin sudah bisa membedakan apa itu elektrolit lemah elektrolit ciri-cirinya gitu ya kalau nyalanya lampu terang berarti dia bukan wah sudah langsung dijawab yang 3 dan 4 nyalanya redup lalu gelombang gelombung gasnya sedikit dan tidak ada betul sekali nah disini sudah saya kasih pembahasan juga kalau contoh dari elektrolit kuat gitu ya dia itu contohnya kuncinya adalah lampunya menyala gitu ya gelombung gasnya banyak lalu kalau elektrolit lemah gitu ya ini elektrolit lemah elektrolit lemah gitu ya itu lampunya menyala redup gelombung gasnya sedikit gitu ya lalu disini kalau nyaranya rebut dan tidak terbentuk gelombung gas lalu apabila lampu tidak menyala redup tetapi terbentuk gelombung gas pada elektrodanya gitu lalu kalau elektrolit tidak nyala gitu ya kalau elektrodanya juga tidak menghasilkan gelombung gas begitu sih bisa membedakan ya ini materi inti jadi pastinya sudah lebih paham gitu ya nah kita lanjut ke teknis seni budaya teknis pedagogik seni budaya yang pertama di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencarat meja hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar tidak agar perkembangan kecerdasannya titik-titik natural kinesthetik visual spasial verbal linguistik atau logis matematis yang mana naturalis good betul sekali ya yang naturalis nah pembelajaran di kelas gitu ya mengembangkan kecederaan kecerdasan naturalis ada beberapa cara yang pertama adalah jalan-jalan di alam terbuka gitu ya cara ini adalah tujuannya untuk apa menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran gitu ya makanya ada namanya hari belajar tidak di kelas awal namanya ada kan hari satu hari jadi belajarnya di luar kelas gitu ya itu bahkan dijadikan sebagai hari pembelajaran apa saya lupa ya mungkin kakak-kakak yang ingat bisa ditulis kalau cek itu ya lalu yang kedua adalah melihat keluar jendela untuk mengurangi kebosanan setelah didik di kelas nah pekode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas gitu ya menghitung jumlah kendaraan yang lewat misal lalu melakukan pengamatan gitu ya mengamati mengamati cahaya yang masuk ke dalam jendela gitu apakah ada penggiasan atau tidak gitu ya kalau kacamatanya cembung atau kacamatanya cekung nanti hasil cahaya masuk seperti apa gitu ya lalu mencatat hasilnya itu contohnya gitu ya yang selanjutnya adalah ekostudi nah strategi ini mengintegrasikan kalau pendulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran misalnya tidak menginjak ruput contohnya tadi ya tidak membuang sapah sembarangan nah ini harus dibiasakan kepada peserta didik lanjut jenis sajianaskadrama yang jika diartikan secara hartia adalah hidung kambing yang merupakan ritual keagamaan yang didasari pada mitologi Yunani kuno adalah yang mana ini apakah melodrama komedi tragedi satir atau drama oke betul sekali jawabannya adalah satir gitu ya satir merupakan jenis sajianaskah drama gitu ya yang jika diartikan secara hati adalah kidung kambing yang merupakan ritual keagaman yang didasari pada mitologi Yunani kuno oke wah baterainya bisa itu dulu habis ini masih ada prakarya ya sebentar saya saya oke sambil ada yang misalkan ada yang mau bertanya boleh ditulis kolom chat setel ini saya share terkait yang prakarya sebentar saya sambil ngecas terima kasih selamat menikmati oke nah kita lanjutkan ke teknis prakarya oke yang merasa guru prakarya boleh merapat gitu ya oke kita mulai dari soal yang pertama langkah awal dalam melakukan silet ikan adalah nah kenapa kok ada silet ikan di prakarya ya kalau di prakarya karena yang dibutuhkan adalah prakarya dan kewirausahaan jadi banyak sekali hal-hal teknis yang soal-soal dalam kehidupan sehari-hari bisa kan proses pembuatan apa, proses pembuatan apa gitu ya, nanti bisa di pelajari lebih, boleh deh ini ibu-ibu juga boleh menjawab gitu ya bapak-bapak juga boleh langkah awal dalam melakukan filet ikan adalah A mengeluarkan isinya apakah B memotong ekornya ataukah C membungkus dagingnya apakah D membelah daging ikan dari bagian perut ataukah E membuang kepalanya oke betul sekali ini kayaknya enggak sempurna betul jawabannya adalah yang D ya good cara untuk filet ikan ini disini dikasih resepnya siapa tahu nanti mau ikut filet ikannya ya mulailah sayap daging ikan dari bagian punggung ikan dekat daerah kepala gitu ya kemudian sayap ikan dengan ujung pisau sampai bagian ekor ternyata ada proses-proses ya setelah daging ikan disayat sampai bagian ekor kamu bisa menyelesaikan filet ikan keseluruh dengan menyayat ikan lebih ke dalam sampai ke bagian perut betul kita lanjutkan nah beberapa makanan khas daerah berikut menggunakan teknik pengapas pengemasan dengan menggunakan daun dengan cara digulung dan dilipat adalah yang mana nih jadilah apakah lontong dan lempar jawabannya satu aja nih bacang dan ketupat dodol dan nagasari ketupat dan tape atau e lepet dan nagasari digulung 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 dan dilipat oke jawabannya lontong dan lempar ya wah ini beda metode pengemasan yang kalau disini ngikutin dengan buku guru saya ambil ini ini yang paling tepat adalah lepet dan nagasari padahal nagasari biasanya kalau kita dipincuk gitu ya kalau disana enggak gitu ya yang paling tepat adalah yang e tapi lontong dan lempar juga dilepet ya nah ini kok laper kalau disana juga digulung ya beda cara pengemasan nah hari ini kalau misalnya dibungu guru seperti ini ya yang jauh yang e makanan khas daerah berikut menggunakan teknik pengemasan dengan menggunakan daun dengan cara digulung dan dilipat ini makanan khas dari saya kalau di Banteng sering banget nih makan lepet gitu ya nah ini nagasari oke sari awal sampai akhir terkait materi wow sampai sih itu banget ya slide-nya banyak sekali gitu ya nanti silakan dipelajari lebih mendalam terkait materi gitu ya jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan via kolom chat oke oke saya masih ada waktu untuk bertanya boleh bertanya di kolom chat nanti akan dijawab langsung bisa oleh Kak Yunina atau saya gitu ya oke silakan ditulis dulu jangan lupa selanjutnya kita masih ada try out ya besok ini ya tanggal 4 tanggal 4 kita masih ada try out wow siap-siap ya dipelajari semuanya materinya try outnya tiga konten ya ya try outnya tiga konten jadi nanti pastikan karena ini try outnya try out awal nanti itu kita SMP dikirim ya terima kasih oke Kak Adi nanti akan dikirimnya yang IFA sudah dikirim ya kak ya coba nanti di cek di scroll gitu ya nanti apakah sudah atau belum gitu di cek lagi dulu oke try outnya nanti terdiri dari tiga konten jadi pastikan Kakak sekalian sudah mempelajari semuanya gitu ya jadi nanti pas try out tuh tiba-tiba uji coba sekaligus uji penilaian terhadap diri apakah sudah siap beneran atau belum nah untuk tiga konten itu nanti teknis teknis yang dikeluarkan adalah teknis pedagogik gitu ya jadi nanti untuk teknis profesionalnya nanti bisa di drilling secara mandiri gitu oke ada yang mau ditanyakan dari Kak Adi tadi untuk IFA SMP dikirim ya Kak oke nanti saya kirimkan PDF-nya dan sepertinya seolah Kak Yuninnya saya juga mau apa ya sudah dikirim nanti dicek lagi di grupnya masih ada waktu 5 menit yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom chat saya tak sambil medievin buat dikirim share 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 teknis oke wah ini tidak bertanya artinya sudah paham semua gitu ya oke tidak ada yang mau bertanya saya kasih waktu lagi satu menit kalau tidak ada bertanya jangan malu bertanya takut seset di jalan klasiknya begitu ya oke sepertinya tidak ada yang mau bertanya saya ucapkan terima kasih dari awal sampai akhir teknis 1,2,3 sudah di share secara materi baik pun latihan soal semoga bermanfaat untuk kakak-kakak semua sukses untuk kita semua jangan lupa belajar untuk P3K atau test sebenarnya maupun untuk track out yang terdekat ini ya oke terima kasih sampai jumpa di pertemuan selanjutnya sampai jumpa dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati